di kegiatan sebelumnya kita sudah melakukan telah terhadap gambar ini yaitu kita mendapatkan jawaban bahwa gambar ini isinya tentang problematika pembelajaran daring dirinya dari sisi peserta didik kemudian kita juga sudah dianggap melakukan telah pustaka sehingga kita mendapatkan data tentang prinsip-prinsip pembelajaran daring yang efektif jenis-jenis strategi dalam pembelajaran daring fakta pembelajaran daring, praktik baik pembelajaran daring tahapan guru dalam menyiapkan pembelajaran daring dan nilai karakter dalam pembelajaran daring nah sekarang mari kita kolaborasikan antara temuan kita berdasarkan kajian terhadap fenomena dengan temuan kita berdasarkan hasil kajian terhadap pustaka jadilah dengan cara kita berpikir kreatif tadi sudah dijelaskan kreatif itu indikatornya ada tiga ini maka kita bisa merumuskan topik yang bisa kita ambil ada lima ini bisa tentang interaksi siswa dalam pembelajaran daring yang kedua strategi interaktif dalam pembelajaran daring yang ketiga motivasi siswa dalam pembelajaran daring lalu yang keempat media dalam pembelajaran daring dan Anda masih bisa meneruskan lagi yang lainnya itu ya caranya bagaimana kita mengaitkan antara problematika telah apustaka dengan pemikiran kreatif kita sehingga akhirnya menghasilkan suatu topik artikel ilmiah selamat menikmati